Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar cara menggunakan fungsi VLockup untuk mengambil suatu nilai pada sebuah tabel berdasarkan kata kunci tertentu yang disusun secara vertikal. Contohnya seperti yang kita lihat di lembaran kerja Excel ini ya. Kita dapat mencari data dari tabel A untuk diisikan di tabel B dengan menggunakan VLockup. Oke, ayo kita mulai. Nah, di sini kita lihat ada dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Kita akan mengambil data dari tabel A ini untuk diisikan di tabel B. Sebagai contoh, kita akan isikan data gaji pokok di tabel B ini berdasarkan data yang telah disediakan dari tabel A. Oke, pertama-tama kita seleksi dulu sel yang akan kita letakkan hasilnya ini. Kemudian kita ketikan sama dengan VLOOKUP atau VLockup ini ya. Oke, kemudian kita buka kurung. Oke, kemudian untuk lockup value-nya, kita klik kolom golongan di tabel B ini. Kemudian kita ketikan titik koma. Nah, kita akan mencari data berdasarkan golongan ini ya. Oke, kemudian untuk tabel Array, kita blok data yang ada di tabel A ini. Kita cukup blok datanya saja. Oke, kemudian kita tambahkan tanda dolar pada rentang data yang kita blok tadi dengan tekan F4. Kita lihat di sini rentang datanya sudah kita isikan tanda dolarnya ya. Oke, kemudian kita ketikan titik koma lagi. Oke, setelah itu kita ketikan angka 2. Kita ketikan angka 2. Nah, angka 2 ini artinya adalah kolom kedua di tabel A ini. Karena gaji yang akan kita cari ini adalah berada di kolom kedua, tabel A. Oke, kemudian kita ketikan titik koma. Kemudian kita ketikan false ya. False adalah untuk mencari data yang paling cocok. Atau exec match ini ya. Oke. Setelah itu kita tutup rumus ini dengan tanda tutup kurung ya. Setelah itu kita ketikan enter. Nah, kita lihat gaji pokoknya sudah ditampilkan ya. Yaitu 8 juta. Nah, untuk golongan 3 ini gajinya adalah 8 juta. Nah, kita lihat referensinya ada di tabel A ini. Golongan 3 gaji pokoknya adalah 8 juta. Oke, mudah bukan? Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita seleksi sel yang akan kita letakkan hasilnya ini. Kemudian kita ketikan sama dengan. Setelah itu kita ketikan fillockup. Kemudian kita buka kurung. Setelah itu kita seleksi sel golongan ini ya. Oke. Kemudian kita ketikan titik koma. Setelah itu kita blok data yang ada pada tabel A ini. Kemudian kita ketikan F4 untuk munculkan tanda dolarnya ini. Agar nanti waktu kita copy paste-nya lebih mudah ya. Oke. Kemudian kita ketikan titik koma. Setelah itu kita isikan angka 2 yaitu kolom gaji pokok ini. Yang akan kita carikan datanya. Kemudian kita isikan di tabel B-nya ini ya. Oke. Kemudian kita ketikan titik koma lagi. Setelah itu kita ketikan force untuk mencari data yang paling sesuai. Oke. Kita ketik force. Setelah itu kita tutup kurung. Dan ketikan enter. Nah, kita lihat. Golongan 1 adalah 5 juta. Di sini tabel referensinya yaitu tabel A. Yaitu golongan 1 adalah 5 juta. Nah, sama bukan? Oke. Setelah itu. Yang lainnya kita cukup dengan menggunakan copy paste saja. Kita klik kanan mouse kita. Kemudian kita klik copy. Setelah itu kita seleksi cell yang akan kita isikan datanya ini. Kemudian kita klik kanan mouse kita lagi. Kita klikkan paste ya. Nah, data-datanya secara otomatis sudah muncul ya. Oke. Mudah bukan? Oke. Demikian saja cara untuk mengambil suatu nilai pada sebuah tabel berdasarkan kata kunci tertentu yang disusun secara vertikal dengan menggunakan fungsi VLockout. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.